Dari uginya, kita lihat, sebuah anak-anak, sebuah anak-anak, kita berpengaruhi, kita berterima kasih, kita menggunaikan, kita berpengaruhi, kita berperan, kita beri dari mereka, kita berperan, kita berpengaruhi, kita berpengaruhi. Bibi Iyani Idnes 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 Rentetan serangan dilancarkan Israel Ke sekeliling rumah sakit Indonesia Padahal saat ini rumah sakit Indonesia Juga menampung ribuan pengungsi Sementara itu operasional rumah sakit Indonesia Saat ini sudah berhenti total Pasien dan pengungsi pun harus bertahan Tanpa listrik dan air Hampir 50 orang jurnalis meninggal dunia akibat serangan Israel ke Gaza Bahkan saat ini tentara Israel sudah masuk ke area salah satu yang seharusnya tidak bisa disentuh ketika peperangan yaitu rumah sakit Dalam hal ini adalah rumah sakit Al-Sifa Ya gak kebayangin ya pemirsa dan juga Mas Prabu begitu kita ada di zona perang Di mana hidup kita ini di bawah teror tapi harus tetap memberikan informasi kepada dunia Ini sesuatu yang berat ya tentunya bagi kita para jurnalis Ya kita semua sedih Karena rekan-rekan jurnalis yang gugur di badan perang Tapi bukan hanya jurnalis saja yang diserang Israel juga menargetkan tenaga medis Di mana tenaga medis ini menjadi lini terdepan untuk membantu para korban Kalau tidak ada tenaga medis Maka kita juga akan kebingungan siapa yang akan membantu para korban Lebih dari satu bulan Israel menyerang Gaza, Palestina Jurnalis di Gaza harus bertugas di bawah teror Meski telah menggunakan pakaian bertuliskan jurnalis Namun mereka tidak luput dari serangan Israel Total ada 49 jurnalis yang meninggal dunia akibat serangan Israel ke Gaza Tidak hanya jurnalis, para pekerja medis yang berada di rumah sakit di Gaza Harus berjuang menyelamatkan pasien sekaligus diri mereka sendiri Di bawah teror serangan Israel Salah satunya di rumah sakit terbesar di Gaza Rumah sakit Al-Shifa Serangan Israel menyebabkan sejumlah bagian rumah sakit rusak berat Rumah sakit Al-Shifa pun hingga kini sudah tidak beroperasi penuh Lantaran generator listrik kehabisan bahan bakar dan mati total Akibatnya sedikitnya 34 pasien 57 diantaranya adalah bayi yang lahir prematur Meninggal dunia saat dirawat di rumah sakit Al-Shifa Kebanyakan dari mereka adalah pasien unit gawat darurat Yang tidak bisa bertahan setelah listrik di rumah sakit mati Serangan ke rumah sakit di Gaza memicu reaksi internasional Amerika Serikat selaku sekutu utama Israel Juga meminta serangan ke rumah sakit dihentikan Hingga kini Israel masih bersikeras Bahwa Hamas menggunakan bawah tanah rumah sakit sebagai pusat komando Padahal Hamas dan Direktur Rumah Sakit Al-Shifa Dan Rumah Sakit Indonesia telah membantah klaim Israel tersebut Israel kembali melakukan serangan udara yang menyasar perumahan Serangan brutal ini sekali lagi memperjelas mereka yang berada Di selatan zona evakuasi militer Israel Sama sekali tidak aman dari serangan Israel Ya tidak hanya itu saja pemirsa Hujan yang mulai turun juga membuat nasib pengungsi di Kanyunis pun memburuk Ini tipisnya tenda yang ditempatnya pengungsi tidak mampu menghalangi masuknya air Nasib para pengungsi di Kanyunis memburuk ketika hujan mulai turun Mengingat tidak adanya perbekalan dan keamanan Dengan dimulainya musim dingin Para pengungsi kini tinggal di tenda-tenda yang tidak memiliki kebutuhan dasar untuk hidup Tempat berteduh untuk menghalangi masuknya air hujan Juga tidak dapat melindungi dari hawa dingin Terima kasih telah menonton! Anak-anak pengungsi juga menerita penyakit Akibat perubahan cuaca dan kondisi kehidupan yang keras Lebih dari 2 per 3 penduduk Gaza yang berjumlah 2,3 juta jiwa Telah meninggalkan rumah mereka sejak perang dimulai Kota Gaza, wilayah perkotaan terbesar di wilayah tersebut Adalah fokus serangan Israel Dengan dalih menghancurkan pejuang Hamas Jangan kemana-mana pemirsa konspirasi Prabu akan kembali sesaat lagi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!